Hai itu kacamata pecah ya Iya karena aku jatuh semaput kacamata pecah udah lama udah lama iya belum beli lagi ya belum aku aslinya makan aja susah ini aku aslinya mau dicembun sama keluarga aku harus suruh pulang udah tahu aku diginikan sama keluarganya sini tapi suamiku itu mau aku mau pulang gak pulih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jadi Kasmi, aku masih sama Mbak Siapa? Anies Mbak Anies, jadi Mbak Anies ini warga dari Blitar Yang menginformasikan sama kita bahwa ada ODGJ yang sangat memperhatinkan Jadi sekarang kita mau ke rumahnya Selamat Rumahnya Pak Selamat, jadi ODGJ yang selama 13 tahun dikontrol ya Jadi 3 bulan sekali Ya udah, yuk lihat langsung Permisi Pak Terus ada lebih Mbak aktif ya di sini ya? Alhamdulillah, kemarin kan saya tadi kabur Mbak Oh, oke Tapi karena saya tegas itu saya disinggarkan sama teman-teman Terus saya mundur Saya cuma menginginkan orang yang nggak mampu itu saya angkat Seperti kita-kita ini Tapi kan ada yang Suka, ada yang nggak, namanya juga manusia ya Iya, benar Kadang kita berbuat baik aja masih ada salahnya Dicari kesalahan Iya, makanya gitu Di sini ada itu Mbak Orang nggak punya anak Orang rumah ini Ini semua saya bedah rumah lewat gedang-gedang Setelah itu saya ajukan lagi Nggak berhasil yaudah Ini juga sendiri Nggak punya anak Sebatang karya ya? Perempuan laki-laki? Laki-laki itu orangnya masih cari air Ayu itu untuk apa? Minum Oh, untuk minum Saya mau rempah WC pun nggak punya Oh, ya Allah Ini mas rumahnya Yang ini Mbak nanti rumahnya Seperti ini Assalamualaikum Assalamualaikum Oh, di kecewa ini? Ini istrinya Oh, ini istrinya Selamat, Neng, Dian Ini bosenku kayaknya udah jebak ya, Mbak Oh, nggak debok Apa tuh artinya? Cari ini Cari ini kan buat Mbak kau Oh Ya, keadaknya rumahnya gini Kalau Mbak Novi mau berkenan Oke, boleh Membantu Ini istrinya Suaminya nggak ada ya? Nggak ada Nggak ada Cari nganu Cebok Pulang jam? Jam Paling siang Oh, tapi masih bisa cari nafkah ya? Iya, tapi kadang-kadang kalau Kambuh kan sudah nggak bisa apa-apa lagi Teriak-teriak gitu Mbak Novi kalau kamu Ini baru hari-hari ini kumat lagi Oh, baru hari ini kumat lagi? Iya Kumat lagi Kalau kumat itu teriak-teriak Mbak Biasanya saya video Kalau kumat Ibu gimana Bu? Iya Kemarin kurang Soko sampai turun Jadi ngemak ya, Mbak Ini istrinya kalau suaminya Kambuh itu tidur di kamar mandinya Tetangga Takut Ya Allah Tidur di kamar mandi Iya Tetangga Sini Teriak-teriak Mbak Teriak-teriak Nanti kalau Seumpahnya Mbak Novi berkenan Ada rezeki Monggo Rumahnya Biar layak diri Insyaallah Biar dia Ini juga hamil lho Mbak Oh, lainnya hamil Tiga bulan Tiga bulan Tidak tahu sudah periksa kebedaan Atau belum Saya enggak tahu Karena kemarin Ini kan aku Kediri Keluarga sini Sudah enggak Enggak mau sama aku Sobat Gimana maksudnya Bu Bahasa Nesanya Nganu Ini aslinya ke diri Tapi keluarga sini Sudah enggak Enggak respon Enggak respon sama aku Kenapa? Seperti Seratus aja kurang Jadi apa Keluarganya itu minder Atau gimana Saya enggak tahu Ini kan aku Aslinya mau pulang Tapi Kalau istri Sama Nganu Enggak boleh Aku emaknya itu Tapi sama ibunya Ibunya Tiri Mau Mau dinikahkan lagi Gitu loh Mau dinikahkan Iya Asing lebih Baik dari aku Ini kalau selamat itu Kalau istrinya pulang ke diri Kan mesti kambung Mbak Kambung Sampai sekarang Itu kacamata pecah ya? Iya Gara-gara aku jatuh Semaput Kacamatanya pecah Sudah lama Sudah lama Sudah lama Belum beli lagi ya? Belum Untuk makan aja Makan aja Susah Aku asingnya Mau dicembur Sama keluarga Aku Aku suruh pulang Udah tahu Aku diginikan Sama keluarganya Sini Tapi suamiku Itu mau Aku mau pulang Enggak boleh Udah periksa belum? Kandungannya Iya Kemarin udah Diket diri sana Kapan? Kapan terakhir? Aku kemarin Kemarin keluarga aku kesini Oh belum lama Sudah cek tapi Iya Udah Sehat? Sehat Berapa bulan? Mau Tiga ya Mak ya Iya Tiga Ini keluarga dari? Apa? Tetangga Oh tetangga Iya Tetap sabar ya Namanya hidup Pasti ada cobaan Iya Mana Mbak Kok Itu aja kamar mandinya Kayak gitu Mbak Nanti Iya nanti Nanti disini kita shoot ya Ini kambing punya siapa? Punya 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 Tetangga Oh punya tetangga Oh kita punya Ini kan Bukan Sudah dijual Yang sebelah sini Punya Adiknya Sudah dijual Ini kakaknya Cuma ini Nanti Mbak Novi bisa lihat Itu gentengnya Kayak gitu Paling kalau hujan Mesti airnya masuk Sudah putus Sudah putus Susana Ini Ini sembako dulu Ini kayaknya berat gak Itu Boleh dimasukin ya Nadia Ini soalnya Ibunya lagi hamil Jangan berat Ini ada sembako ya Dimasukin di dalam ya Semoga berkah Amin Sehat terus Sampai lahiran Iya Oke guys Nih kita lihat-lihat Kondisi rumahnya ya Boleh izin ya Lihat ya Iya gak apa-apa Oke guys Ini Ini tempat tidurnya Ini dapur ya Iya Ini dapurnya Sini-sini kan Bocor Bocor Iya Bocor Ini pucor Sini 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 soalnya ini juga mendadak ya baru di info iya belum di info sama ibunya ibu Anies iya itu kan kena rindu yang kemarin itu oh gempa oke oke yaudah ini dengan ibu siapa? Bu Yeni yaudah Bu Yeni makasih banyak ya Bu Yeni ya sehat-sehat terus ya nanti insyaallah kita follow up ke sini lagi ya makasih Bu Yeni oke guys oh ini kamar mandinya jadi kelihatan orang dong ya? iya airnya dari? sini oh sumur ya? iya sumur kamar mandinya terbuka gini iya ya Allah ya Rabbi itu ya guys kalian harus banyak-banyak bersyukur apapun itu keadaannya terkadang di atas langit masih ada langit di bawah bumi masih ada bumi gitu jadi jangan pernah mengeluh atau jangan pernah sombong poinnya seperti itu sekali lagi hidup yang kekal itu di akhirat jadi persiapkanlah untuk di akhirat jangan berlomba-lomba di dunia ini gak akan ada kelarnya kalau dunia ini mau beli mobil semewah apapun mau beli baju semahal apapun gak akan bisa bawa kita ke akhirat dan tidak bisa membeli surga guys gitu jadi jangan lupa ibadah amal dan kebaikan yang nanti dibawa di akhirat gitu jadi insyaallah sekali lagi video ini bisa menginspirasi kalian semua yang pertama untuk tetap bersyukur yang kedua untuk lebih mencintai lebih peduli akan sesama umat manusia yang membutuhkan yang ketiga rasa simpati kalian terhadap orang lain atau saudara-saudara kita yang kondisinya sangat jauh di bawah kita gitu pokoknya aku cuma pesan jangan lupa banyak-banyak bersyukur ada hidup yang nikmat adalah ketika kita bisa bersyukur atas apa yang kita miliki bukan atas apa yang orang lain miliki sekali lagi terima kasih banyak untuk dukungan dan doanya jujur tanpa Allah dan tanpa kalian semua saya bukan siapa-siapa bahkan sampai detik ini makanya sekali lagi buat kalian aku tunggu komentarnya untuk membangun dan memperbaiki Pratiyunov Yanti dan tim seluruh tim agar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya ya oke guys terima kasih banyak untuk dukungannya jangan lupa di subscribe like and share Pratiyunov Yanti dan Aba Ismail Official Assalamualaikum Wr. Wb jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu selamat menikmati 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 selamat menikmati